yo what is good guys dan welcome back with me flaregrind dan kali ini kita akan membahas sesuatu guys ya tentang Ultraman Trigger yang pastinya ya ya lagi Ultraman yang gila parah sih fan nya ya Nah seperti kalian lihat Ultraman Trigger sudah mencapai 11 episode ya guys ya bahwa itu terlalu buru-buru enggak sih sebenarnya ya film ini agak lebih cepet dibandingkan series lainnya guys ya Nah kali ini aku akan membahas tentang episode 11 yang pastinya guys ya yang akan menarik sekali bagi semuanya langsung kita akan mulai guys ya kita ke pelak selanjutnya nah disini seperti kalian lihat kita melihat mukanya si Yujare ya Nah ini disini ada mukanya si Yujare dan di belakangnya itu adalah ener-eternitik korek ya yang disebut-sebut oleh nesi netizen ya dan Ultraman katanya sih ini sih kuat sekali guys ya dalam kekuatan ini sih kuat-kuat parah nah seperti yang mereka katakan mbak aku akan coba menjelaskan di sini bisa jadi kita pastinya ini dari Yujare ya ethernet ethernetik korek hanya bisa dikontrol UCR ya yuk kita lihat saja langsung nah di episode ke-11 kalian bisa lihat ya Kengo disini dia terjebak dalam sebuah energi besar energi kekuatan gegelapan lagi istilahnya ya jadi dia masih di dalam perubahan trigger nih nah dia dia akan segera tersedot oleh cahaya di belakangnya guys ya Tentang dari mana nggak tahu lah itu kekuatan kamera nah saat dia mulai tersedot maka lepaslah spot lens dari tangannya si Kengo tersebut guys ya jadi spot lens itu jatuh keluar dari tubuh trigger dan apa yang terjadi kita lihat di sini dan jadinya ya trigger kurang baterai ya guys kurang baterai ya udahlah jangan-jangan nah jadi waktu spot lens itu jatuh yang pastinya keluar dari tubuhnya trigger ya guys tak heran lagi kalau misalnya alat perubahan itu dari keluar dari tubuhnya Ultraman pasti Ultraman akan down dan akan istilahnya kayak mana ya saya bilangnya mati gitu loh energinya mati guys gak ada kayak udah kayak mayat nih dah nah jadi trigger jadi kayak gini dan terlengkup di di jalan raya selama beberapa menit atau beberapa jam guys nah habis ini kita langsung filmnya langsung apa sih langsung pindahan universe ke masa lalu sih sepertinya yang tadi di hole yang disediakan sedot Kengo itu adalah hole 30 tahun yang lalu Mari kita lanjut kesana sampai-sampai si Kengo sakit kepala geser karena kurang minum panadol mungkin bukanlah ya si Kengo itu karena disedot oleh hole tadi ya cahaya ruangan tadi disedot terus kembali ke masa lalu dalam waktu 30 tahun yang lalu sepertinya guys ya jadi dia kembali di masa lalu dan dia pasnya waktu sampai terbentur atau apalah makanya kepala yang bisa sakit seperti itu ya guys bukan bukan karena enggak minum panadol di sini kan juga bisa melihat dak jayun peridak jayun menghancurkan masa lalu habis sesudah itu terluarlah si Mamak Trigger nih ya guys ya yaitu wujud asli Ultraman Trigger 30 tahun tahun yang lalu yaitu Trigger dak wah dari wujudnya sih pertama kali muntul guys ya keren ya dengan teksan musiknya kalian boleh nonton di nek apalah Trigger episode 11 nih wujudnya sih keren dan menurut aku sih dalam segi desainnya ya normal ya desain dak tuh hitam-hitung ada duri-durinya juga tuh keren sih lagi sebenarnya ya Nah di sini Trigger tidak ada voice suaranya guys kayak jjro atau jet gitu guys gak ada ya di dia cuman gak bisa bicara lagi cuman back sound eh sound pertarungannya aja sosok-sok gitu aja guys dan disini kita bisa lihat ya di episode sebelah sini tak trigger eh mulai memulai debutnya guys nanti detail trailernya next episode juga episode 12 juga ada triggernya lagi sudah ada tidak triggernya dan kalian bisa lihatlah tuh debunya sidak trigger saat sesudah ada Trigger dak muncullah guys tujuan dak jayan dan juga Trigger dak itu menangkap Yujari untuk sesuatu guys ya jadi setelah itu Kengo mengajak Yujari untuk lari setelah itu mereka jatuh ke dalam jurang dan akhirnya Kengo juga pingsan dan dicolong oleh Yujari guys ya Nah di sini kalian bisa lihat nih kengo dari masa depan bertemu dengan Yujari guys ya tapi ke dalam pikiran Yujari sepertinya masih pikiran masa lalu ya dia gak kayak berinteraksi dengan pikiran yang sekarang gitu loh yang sama Yuna itu kayaknya masih belum sama Yuna tapi atornya sama sih Yuna Nah saat Yujari ditangkap guys dia didudukin ke dalam peti ini atau peti kita hafal lagi dan si Kamaira atau si Trigger ya yang mengontrol pikirannya atau gerakan tubuhnya poster tubuhnya si Yujari untuk membuka gerbang Eternity core guys untuk gerbang menuju ke kekuatan Eternity core ya jadi ini kita harus berhubungan dengan Eternity core guys jadi Yujari akhirnya tidak bisa mengontrol diri kan dia di kontrol oleh kekuatannya ada para dakjayan dan akhirnya bukalah tangannya dengan cincin diamond membuka gerbang Eternity core ya guys ya sepertinya Yujari ini penjaga gerbang Eternity core sih habis setelah gerbang Eternity core terbuka dan para dakjayan memasuki gerbang yang dibuka oleh Yujari jadi mereka dengan santai dengan senang hati ya tiga orang itu masuk ke dalam dan ada sesuatu yang aneh disini saat gilirannya Trigger masuk ke dalam gerbang Eternity core dia sempat berhenti sejenak untuk berpikir guys ya dan membalikan badannya membalikan kepalanya ke samping melihat ke dalam keluar ya menurut aku ya guys ini dari sini Trigger udah punya feeling-feeling kebaikan nih guys jadi waktu itu dia agak ragu itulah istilahnya untuk masuk ke gerbang Eternity core dia agak ragu dia guys jadinya ya begitulah mau nggak mau dia tetap masuk guys karena kerakusan dia ya saat setelah Kengo menemukan Yujari dan Yujari langsung menyuruh Kengo untuk masuk ikut masuk ke dalam gerbang Eternity core itu guys untuk menyelamatkan kekuatan Eternity core guys dan ada sesuatu yang terjadi sih di sini si Yujari bilang ya dalam kekuatan Eternity core ini dapat memusnahkan satu universe yang artinya satu universe tuh kayak satu solar system ya satu alam semesta gitu guys semuanya hancur lah kalian bayangkan aja nih kekuatan Eternity core sebesar apa ya berarti ini udah masuk ke Ultraman Dewa tuh nah dan si Yujari juga memberikan sparklens baru untuk Kengo untuk berubah guys ya tapi ini sparklensnya sih khusus sih warna biru kalian bisa lihat langsung dari sini nah ini adalah sparklens ancient sparklens ya guys ya relax action sparklens kalau agak salah namanya itu guys dan ini hanya katanya hanya khusus untuk berubah menjadi trigger eh glitter trigger Eternity ya guys ya jadi cukup itu hanya berubah untuk dia waktu mungkin ya kekuatan yang datang ya paling saya berubah menjadi biru ini tapi keren sih wah mahalnya minta ampun guys ya Nah kalian bisa beli lah jika kalian minat ya aku sih enggak sih Wah gila salah mereka tiba di depan mata yang Eternity core ya guys ya sudah di depan Eternity core dan si Kamaira bilang harus trigger dulu yang menyentuh atau mengambil kekuatannya karena itu berkat trigger bukalah gerbang ini untuk mereka dan saat trigger mendekat guys ya dengan kekuatan Eternity core ya was ini sih gila sih kekuatannya tahu seberapa besar enggak tahu juga guys ya jadi waktu trigger mendekat ya eh apa yang terjadi kalian lihat saja si Kengo langsung berlari ke dalam gerbang dan mengikuti ketika dakjan itu dan langsung berteriak trigger guys ya dan ini ingatan tuh kalian lihat tuh kekuatan Eternity core 2 itu ngerikan besar sekali guys nah ini di sini kalian bisa lihat sih memori apa nih guys ya jadi tadi langsung Kengo meneriakan trigger keluarlah memori seperti seperti ini guys ya yaitu memori yang sering datang kepikiran-pikiran orangnya pikiran-pikiran trigger eh pikiran-pikiran trigger sama Kengo sih nah rupanya Kengo adalah orangnya guys di masa lalu dan dia kembali ke dalam masa depan 30 tahun yang kedepan enggak tahu sih gimana sih ya nah ya ini dia lah sebenarnya Kengo adalah host sebenarnya sepertinya kata mereka sih gitu guys tapi kedepannya saya juga juga enggak tahu ya oke sementara di kota asli ataupun real life ya di masa sekarang nih si trigger yang pingsan tadi berubah menjadi dak trigger atau bagaimana bisa pun enggak tahu guys ya ya tapi kata orang-orang sih habis ini trigger udah memulai debut sendiri kesini keredakan ini ya jadi kan sebenarnya trigger dak itu satu posisi satu badan ataupun satu karir lah satu istri satu hati dalam trigger yang sekarang ini karena dia berubah menjadi jahat aja gitu kenapa aku nggak tahu guys ya jadi kata mereka nanti habis ini trigger sudah berpisah lagi dengan dak trigger ya udah berpisah pribadi lah satu pribadi gitu istilahnya satu hati ke satu hati lah guys pokoknya mereka udah berbeda gitu loh kan kalau misalnya trigger kan pikir-pikir kan ndak trigger itu adalah trigger yang sebenarnya loh tapi sekarang udah keluar mereka ada berbeda gitu berbeda posisi berbeda karir dan trigger menjadi yang sebenarnya dan tidak trigger memulai dibunuhin sebenarnya juga sih dan kalian bisa melihat untuk next episode ya keren sekali dan keluar lah inilah ability trigger eternity guys nanti tunggu saja ya besok akan membahas lagi kesya Oke bonus time nah saya bisa lihat ini absolute tatar dan juga dia follow bertemu dengan tridak jenis karena mereka dua pindah universe ke universe trigger untuk mengincar namanya Eternity Core guys Wow amajin gila nih mereka juga mengincar ternyata Eternity Core guys ya jadi kata mereka tuh mereka berdua tuh mengincar Eternity Core dan semua dari kelima manusia ini kelima monster atau dajen ini mengincar kekuatan daeternity Eternity Eternity Core artinya itu kekuatan sebesar apa guys dah Dewa dah itulah guys diincar siapa siapapun ya Nah mungkin mungkin sampai sini dulu guys penjelasan aku ya untuk trigger dan besok juga kita akan menjelaskan lagi untuk penglihatan pertama kita dalam glitter trigger Eternity dan juga yang lainnya guys ya di next episode kita lihat saja besok terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan bertemu lagi di next video see ya enci